Intro Ini liburan hari kedua kita di Genting Highland Malaysia Jadi buat kalian yang belum tonton video di hari pertamanya Kalian bisa tonton video yang ini Intro Dan trip liburan ini merupakan trip liburan bulan Mei kemarin Intro Jadi tonton video ini sampai habis Siapa tahu ada info yang bermanfaat bagi kalian Intro 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 Pagi semuanya Jadi hari ini kita itu mau breakfast di dekat Highland Hotel ya weh Ya breakfast kayak roti gitu Soalnya si Sandy hidem Oke jadi lift yang ke Highland Hotel itu Itu liftnya Dan kita harus ke Fast Avenue dulu Dan kalian patokannya ini ya toko-tokonya ada Vans, Adidas, Under Armour, itu Puma Dan ini paling dekat punya H&M Dan itu liftnya Begitu masuk lift kalian naik ke lantai satu Maaf tadi maksudnya bukan Fast Avenue tapi yang Sky Avenue Dan kalian nanti melewati tempat-tempat yang mainan ini Ini tempatnya sudah legend banget Dari zaman aku masih sekolah Sudah ada tempat mainan ini Yang masih bertahan sampai sekarang Tinggal kalian ikuti petunjuknya ini nah ke Highland Hotel Tempat kita makan itu dekat dengan Highland Hotel Oke dan ini tempat-tempat makannya Restoran Bakery Ini disini tuh ada jual kek Terus ini ada pastri-pastri Terus ini ada sandwich Ini ada salad Dan ada piun goreng dan nasi lama Lebih sedap Duduk di outdoor Nah ini kita duduk di outdoor Dan itu Highland Hotel Cuma harganya ya lumayan sedikit mahal 62 ringgit Kita cuma pesan ini 2 pastri Dan 1 nasi lama Dan ini ice chocolate Ice chocolatenya mahal ganti Ice chocolatenya Starbuck cuy Gila 1 ringgit cuy Isinya hem Cheese Ini cheese ya Ini mozzarella cheese Jadi ini tekstur rotinya agak sedikit garing Dan rasanya tuh cici banget Sambung Gak gitu banyak Tokatnya gak gitu banyak sih Tokatnya gak gitu banyak sih Kering ya Keringnya Tokatnya perlihatan sedikit Tapi kok begitu Dididik masuk ke mulut Terasa lumper banget sih Tokatnya oke, jadi aku gak tau ini sambal atau bumbu rendang tapi ini mantap banget sih gila oke, jadi untuk makan siang kali ini kita makan di Palsai Korean BBQ oke, jadi makanan disini tuh semuanya set ini kalian bisa pilih setnya nanti kita dapat ini panggangan, yang untuk panggangan dan dapat ini supnya supnya kalian bisa pilih ini ada yang Palsai Signature setnya terus ini ada luxury couple set terus ini premium box set dan ini substansial party set terus yang di belakang ini semuanya alakat dan meja kita full makanan semua jadi ini kita pesan yang Palsai Signature dan yang di meja ini semuanya sudah termasuk dalam menu setnya cuma di Palsai Signature ini non halal ya soalnya rasa sup yang kita pilih untuk hot pot ini rasanya kimchi pok B, gimana sup ya B? asin, 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 asin asin, 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 asin asin, 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 asin ya pokoknya kalian pesan satu paket ini sudah bisa makan 3-4 orang daging untuk Palsai Signature ini sudah dimarinasi dengan 8 jenis rasa untuk pemanggangan dagingnya langsung waitersnya yang bantu panggangin setelah dipanggang dagingnya barusan dipotong kecil-kecil pucinta Korean BBQ menurut aku kalian wajib cobain dan ini totalnya untuk makan berempat mau temanin si bocil main game indoor ya Jep ini si bocil ini mau main bumper boss tapi tingginya berapa ini tingginya? coi hitung dulu tingginya cuma 1.10 mana cukup? ya Jep nah untuk kalian yang tanya harga main di indoor tempak ini harganya ini kalau misalnya kalian beri permainan kalau yang unlimited ini untuk yang turis 90 ringgit 1 hari jadi kalau kalian tanya kalau beli yang indoor tempak yang unlimited bisa main apa saja yang ini terus yang ini sama yang ini dan katanya kalau kalian beli dari aplikasi Genting Rewards yang indoor tempak itu lebih murah lagi harganya kalau gak salah 65 ringgit yang unlimited seharian nah jadi kenapa aku saranin kalian buat kartu Genting Rewards soalnya kalian kalau pengguna baru kan kalian bisa dapat ini voucher nya lumayan banyak yang bisa kalian gunakan salah satunya contohnya yang ini buy two free one untuk yang outdoor tempak sama yang indoor tempak juga buy two free one dan ini masih banyak lagi sih voucher nya jadi gak rugi sih kalau buat Genting Rewards sebagai info saja untuk kalian yang udah beli yang indoor yang unlimited punya tapi khusus yang fantopia ini tetap gak bisa juga ya digunakan apa itu ya? kemanian anak main kau udah udah tua gak tau tua kau ngapain lah kalian kemanian bocil pula tapi masuk youtube katik iya halo halo hai lah hai hi everybody halo nombor ni si bocil ini iya yang satu ini sedikal ini duduk sendiri nih kayak orang lagi patah hati nih halo halo lian hahahaha hahaha hahahhahahahha hahahhahahahha game natto kalian udah mainnya outdoor? main ini mana ngeri lagi? ya, ga jadi tuh geli-geli lah pakai celci Bret Terima kasih telah menonton! 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 Dan es serutnya itu es serut yang halus Jadi kayak bingsu gitu ya? Iya, bingsu! Tapi ini versi Jepang Namanya kakigori, kalau tidak salah Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!